Nah, materi hari ini adalah mengenai utilitas. Nah, kemarin sudah pernah kita bahas bahwa utilitas itu adalah nilai guna. Nah, utilitas itu nanti bagaimana mengkonstruksi skala prioritas. Kemudian ada yang namanya skala von Neumann and Interval Morgenstern atau nanti disingkat PNM. Kemudian ada utilitas pada skala rasio dan yang terakhir adalah utilitas yang tak terukur. Nah, ini ada page di PDF sumbernya. Nanti kalian bisa baca ada beberapa soal-soal yang barangkali tidak saya sampaikan di sini. Nah, yang pertama, utilitas itu diwakili oleh bilangan real. Jadi, nilai guna itu ternyata bisa dituliskan dalam bentuk angka ya, bilangan real. Tetapi, informasi yang disampaikan itu bergantung pada jenis skala yang digunakan. Nah, yang pertama ada skala ordinal. Jadi, contohnya adalah 10 is better than 5. Nah, ini kan berarti menunjukkan tingkatan ya kalau ordinal ya. Berarti karena 10 itu tingkatannya lebih tinggi daripada 5, maka kita akan secara utilitas itu 10 lebih baik atau better than 5. Kemudian ada interval scale atau skala interval. Nah, ini contohnya adalah perbedaan antara 10 dan 5 itu adalah equals antara 5 dan 0. Jadi, karena di tempat jarak ya, jaraknya kan sama, 0 ke 5 sama 5 ke 10. Jadi, antara 10 dan 5 dan 5 dan 10 itu better. Atau, sorry, equal, jadi tidak ada yang better. Jadi, secara utilitas dia nilainya adalah sama. Jadi, bukan 10 lebih baik dari 5, tetapi 5 juga bisa menjadi lebih baik dari 5 dan 0 ya. 5 dan 0 juga lebih baik atau equal ya, antara 10 dan 5. Kemudian yang ketiga adalah skala rasio. Nah, 10 itu adalah 2 kalinya 5. Nah, berarti karena secara numerik 10 itu adalah 2 kalinya atau lebih besar, maka utilitas rasio 10 itu adalah lebih baik untuk dipilih di perimpingkan dengan 5. Nah, kemudian setiap orang dapat memperkirai, setiap orang mempunyai utilitas yang berbeda-beda ya. Misalkan, utilitas kendaraan bermotor ya untuk anak SD yang mungkin akan sangat berguna. Tetapi, untuk mahasiswa yang jangkauan ke sekolahnya itu cukup jauh itu menjadi tidak berguna lagi atau utilitasnya menjadi rendah untuk sebuah nilai sepeda yang sama ya. Sama-sama sepeda, tapi buat anak SD itu sangat berguna atau nilai utilitasnya tinggi, tetapi kalau untuk mahasiswa mungkin bisa jadi rendah. Nah, sehingga utilitas itu memiliki jawaban yang sewenang-wenang atau terserah tadi ya, karena berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, diperlukan metodologi ilmiah untuk menetapkan angka yang tepat untuk hasil tindakan yang akurat. Nah, berarti karena tadi adalah prinsipnya berbeda-beda atau bermacam-macam antar individu, sehingga harus ada metodologi yang menyamakan atau ada algoritma atau penetapan suatu cara utilitas yang menjadi baku ya, antar satu sama lain. Nah, yang pertama cara membakukannya adalah dengan mengkonstruksi skala prioritas. Nah, misalkan novel yang Anda sukai antara The Hone of Baskerville oleh Arthur Conan Doyle atau Death of the Nile. Nah, ini kan baru dirilis ya filmnya tahun 2022 ini. Ada yang sudah nonton? Atau belum ada yang buka, saya enggak tahu atau film ini ya. Yang, apa, aktrisnya kan Dalgadot ya. Nah, ini kan bisa jadi antara Alivio sama Agustina punya persepsi yang berbeda ya. Nah, bisa jadi Alivio lebih suka Hone of Baskerville daripada Death of Nile, Death on Nile. Nah, kalau Agustina bisa jadi suka Death on Nile daripada yang novel satunya. Nah, bagaimana membuat utilitas antar individu itu sama? Nah, preferensi itu dapat diwakili oleh simbol ini ya, presid ya, atau didahului. Jadi, sesuatu mendahului sesuatu. Nah, sehingga kita dapat persamaan satu bahwa novel Death on the Nile itu lebih besar atau presid ya, atau mendahului daripada novel Hone of Baskerville. Nah, ini para ekonomi itu berpendapat bahwa your preferences are revealed in your choice behavior. Jadi, preferensi itu berasal ya dari pilihan lingkungan sekitarmu, jadi lingkungan pembentuknya itu tadi. Nah, therefore, you prefer egg to Y if only if you choose egg over Y. Jadi, kamu akan memilih egg daripada Y jika dan hanya jika, kamu memang memilih egg daripada Y. Nah, karena memang preferensimu adalah terhadap novel yang satu ini lebih besar dipandangkan novel ini. Sehingga secara skala prioritas, Death of Nile ini memiliki skala yang mendahului daripada yang behind all the space field. Nah, ini whenever given the opportunity. Jadi, meskipun dikasih peluang pun ya, dikasih nilai peluang, kan nanti kita juga bekerja sama peluang ya untuk menetapkan keputusan. Nah, meskipun dikasih probability atau opportunity, tetap karena preferensi itu tingkatannya lebih tinggi pada konstruksi skala prioritas, maka kalian akan tetap memilih X over Y untuk preferensi kalian. Nah, coba dibacakan, Najla. Iya, Bu. Apa suara saya masuk, Bu? Masuk. Konsep preferensi atau dan karenanya utilitas itu menjadi terhubung erat dengan pengamatan empiris atau perilaku individu. Interpretasi preferensi behavior itu menjadi sulit untuk membedakan antara preferensi yang ketat atau sangat lebih baik dari dan ketidakpedulian atau sama baiknya dengan. Nah, konsep preferensi itu menjadi suatu utilitas ya. Jadi, dari preferensi, kita punya preferensi, dia menjadi suatu utilitas atau nilai guna. Nah, jadi yang tadi novel satu atau Death on the Milit itu memiliki nilai guna bagi seseorang tersebut atau decision maker lebih baik daripada The Horn of the Baskervilles. Nah, ini punya hubungan erat terhadap pengamatan empiris. Berarti bisa jadi secara langsung maupun tidak langsung seseorang sudah mengamati bahwa novel ini lebih baik daripada yang ini. Atau dari perilaku, misalkan lebih suka karakter novel yang dia itu bersifat adventure ya, daripada yang misalkan detektif. Nah, itu kan juga preferensi. Jadi, utilitas dengan konsep preferensi itu terkait dengan pengamatan empiris dan perilaku individu. Nah, hal ini menjadi sulit untuk membedakan antara yang lebih baik atau tadi ya, presid tadi, presid, dan ketidakpedulian atau sama baiknya. Nah, simbolnya di matematik seperti ini. Jadi, apakah Death on the Milit ini presid terhadap Horn of the Baskervilles atau dia adalah sama baiknya? Nah, ini ada beberapa aturan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah ketidakpedulian atau sama baiknya, sama dengan ya istilahnya ya. Itu disimbolkan dengan simbol ini atau equal. Nah, kemudian minimal lebih baik dari. Nah, berarti kalau ada minimal, berarti ada tanda sama dengannya. Nah, sesuatu minimal lebih baik dari itu adalah presid sama dengan ya, presid sama dengan. Nah, yang pertama, X itu akan minimal lebih baik daripada Y. Jika dan hanya jika X lebih baik daripada Y atau X sama dengan Y. Nah, ini nanti kalau belum ada contohnya mungkin belum bisa membayangkan ya. Kemudian yang kedua ada X itu adalah sama baiknya dengan Y. Jika dan hanya jika, X minimal lebih baik daripada Y dan Y minimal lebih baik daripada X. Nah, atau kita yang ketiga, X lebih baik daripada Y. Jika dan hanya jika, X minimal lebih baik daripada Y dan X tidak sama baiknya dengan Y. Nah, aturan-aturan ini ada yang namanya completeness. Jadi, kalau completeness itu berarti dia menggunakan ketiga simbol. yaitu presid kemudian, apa namanya ini, equal. Jadi, X sama dengan Y atau, kalau atau kan ditambahkan ya, atau Y itu adalah presid terhadap X. Nah, kalau asimetri berarti kita mengambil kejadian yang sisi lainnya. Jadi, jika X lebih besar daripada Y, maka salah ketika Y lebih besar daripada X. Nah, kemudian ada transitivity. Kalau transitivity itu adalah, jika X lebih besar Y dan Y lebih besar Z, berarti ada tiga hal yang dibandingkan. Maka, X lebih besar daripada Z. Nah, ini nanti hubungannya sama proses interpretasi suatu keputusan. Nah, ini kan sepertinya pernah belajar di, apa ya? Himpunan logika ya, sepertinya pernah ada di mata kuliah himpunan logika. Kemudian ada... Salah apabila X lebih besar Y dan salah apabila Y lebih besar Z, maka salah apabila X lebih besar Z. Jadi, secara negatif atau kebalikannya ya. Kalau dari sisi negatif atau dari sisi salahnya. Nah, ini sebenarnya kan sama-sama dari proses transitivity, tetapi ada pernyataan salahnya. Ya, X lebih besar Y, Y lebih besar Z, dan X lebih besar Z. Oke, kita akan masuk ke contoh. Dibacakan, Dian Dinda. Untuk penerapan komunitas secara asimetri, kita dapat menyimpulkan bahwa dead on the nail lebih disukai daripada the horn of the best girls. Maka, salah apabila the horn of the best girls itu lebih disukai daripada dead on the nail. Gini ya, contohnya penerapannya. Terima kasih, Dinda. Jadi, secara prinsip asimetri, kita dapat menyimpulkan bahwa ini tadi ya, X atau dead on the nail itu lebih disukai daripada horn of the best girls. Jadi, daripada Y. Sehingga, ya, maka atau maka, sehingga atau maka, maka salah apabila X, Y, ya, the horn of best girls lebih disukai daripada X. Nah, itu cara menyimpulkan yang secara asimetri. Kemudian, HV. Yang kedua, HV. Transitivitas adalah sifat yang sedikit lebih kompleks. Jika dead on the nail lebih disukai daripada horn of the best girls, then horn of the best girls lebih disukai daripada sparkling cyanide. Maka, dead on the nail lebih disukai daripada sparkling cyanide. Nah, terima kasih. Jadi, secara transitivitas sudah betul ya ini ya. X lebih besar Y. Ini sudah dijelaskan tadi. nah, dan ya, ini ada summary dan. Dan, Y lebih besar daripada Z. Maka, ya, maka X lebih besar Z. Nah, kemudian yang ketiga. Contoh ketiga. Faiz. Transivitas negatif atau versi transivitas yang sedikit lebih kuat jika dead on the nail lebih tidak disukai daripada horn of the best girls. And host and down horn of the best girls lebih tidak disukai daripada sparkling cyanide. Maka, dead on the nail lebih tidak disukai daripada sparkling cyanide. nah, ini juga dari konsep negatif transitivitas ya. Salah atau tidak lebih tidak disukai ya. X salah jika X lebih besar ya. Atau tidak X lebih tidak disukai daripada Y. Dan Y lebih tidak disukai daripada Z. Dan maka ya, maka Maka X lebih tidak disukai daripada Z. Nah, itu contoh penerapan dari keputusan secara completeness membandingkan beberapa secara skala apa tadi? Skala prioritas. Nah, kemudian ada skala yang kedua yaitu skala von Neumann dan interval Morgenstern. Nah, dalam banyak kasus skala utilitas ordinal seperti yang kita contohkan tadi X, Y, Z tadi kita bisa rankingkan. Itu tidak bisa memberikan informasi yang diperlukan untuk menganalisis keputusan. Nah, itu untuk beberapa kasus ya. Jadi, misalkan kita tidak membandingkan ABC dan diurutkan. Jadi, ada yang hal-hal yang bisa diukur secara numerik yang lebih tinggi atau skalanya lebih tinggi daripada si ordinal misalkan interval atau rasio ya. Nah, prinsip ini prinsip utilitas yang diharapkan serta beberapa aturan keputusan lainnya mengandaikan bahwa utilitas itu diukur pada skala interval. Nah, kalau tadi dari pandangan apa namanya ordinal sekarang pada pandangan interval. Nah, ini dibacakan Alifio. Dalam edisi kedua Theory of Games and Economic Behavior yang diterbitkan pada tahun 1947 John von Neumann dan Oscar Morgenstern mengajukan teori yang menjadi strategi standar untuk membangun skala interval yang harus bersaing dengan teori utilitas lainnya. Teori von Neumann dan Morgenstern tidak hanya menjelaskan apa itu utilitas dan bagaimana utilitas itu dapat diukur. Teori mereka juga menawarkan pembenaran tidak langsung tetapi elegan dari prinsip memaksimalkan utilitas yang diharapkan. Nah, berarti dia tidak hanya melibatkan konsep utilitas tapi nanti ada beberapa pertimbangan ya. Pertimbangan misalkan secara kalau dulu di pertemuan pertama kita ada keputusan secara rasional gitu ya rasional kemudian dan beberapa konsep keputusan lainnya dia menggabungkan itu. Nah, contohnya Mr. Simpson memutuskan untuk pergi ke konser dan ada tiga band yang bermain. Nah, Mr. Simpson berpikir bahwa band A lebih baik daripada B yang lebih baik daripada C. Nah, untuk beberapa alasan tidak mungkin mendapatkan tiket yang memberinya hak menonton band A atau C dengan kepastian 100%. Berarti untuk dapat A atau C itu tidak ada probability. Ya, kemudian terdapat tiket yang memberinya kesempatan 70% untuk memonton band A nah, ini berarti secara probabilitas dia punya atau sudah ada kepastian peluangnya dan 30% kemudian menonton band C sedangkan tiket menonton band B adalah 100% Nah, utilitas untuk menonton band itu kita simbolkan dengan UA, UB, dan UC untuk setiap band pertimbangkan bahwa Mr. Simpson menerima prinsip utilitas yang diharapkan atau expected utility dan berpikir bahwa kedua opsi sama-sama diinginkan maksudnya kedua opsi adalah secara secara ini ya preferensi tadi ya ini kan dia preferensi dong Mr. Simpson berpikir bahwa ini preferensi nah jadi satu preferensi kemudian yang kedua adalah secara probability nah berarti kita punya preferensi sama probability kalau tadi yang teori sebelumnya adalah lebih banyak menggunakan unsur preferensi preferensi tadi berasal dari behavior ya atau pengamatan secara empirik masing-masing individu oke sekarang kita hitung caranya adalah 0,7 dari mana ya 0,7 itu ya Diana Vita nah ini ada dari probabilitinya 0,7 dikali dengan UA ditambah dengan 0,3 dikalikan dengan UC atau probability C dan tadi 100% untuk UB nah ini kita bandingkan jadi kita equalkan nah kemudian tadi 0,7 kali 100 nah kalau 100 nah kalau di saya kasih ya persamaan 1 ini berarti berasal dari konsep probability ya ini konsep probability nah kemudian konsep kedua itu adalah memasukkan nilai utilitas atau tadi sorry preferensi ya preferensi jadi untuk UA itu dinilai oleh Mr. Simpson 100 UB dinilai 70 dan UC itu dinilai 0 nah ini preferensi dan dia memang secara apa namanya ini ABC kan sudah kelihatan ya bahwa A lebih besar daripada B lebih besar daripada C nah ini juga terjawab A lebih besar daripada B lebih besar daripada C nah jadi kita masukkan nilai preferensi yang diberikan oleh Mr. Simpson ini prop ya jangan lupa probability kalau ini tadi preferensi 0,7 x 100 ditambah 0,3 x 0 sama dengan 1 x UB atau 1 x UB nya adalah 70 nah berarti berapa ini ya berapa Nindi 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 berapa hasilnya ruas kiri sama dengan berapa ruas kanan yang ruas kiri 70 ya ruas kanannya 70 juga nah berarti secara secara apa namanya penggunaan probability dan preferensi ternyata dia memiliki nilai 70 band A dan 70 juga untuk memilih band B berarti equal atau sama baiknya tadi kita bisa simbolkan yang tadi 70 equal to 70 nah ini untuk U A dan equal to U B nah tinggal dimasukkan aja secara value sudah equal berarti tinggal Mr. Simpson memutuskan jadi sama sudah melibatkan preferensi dan juga probability tinggal dia mau memilih yang mana karena sama-sama equal atau tidak tidak ada ruginya memilih salah satu dari A atau B nah kemudian contoh dua contoh dua adalah ada pembanding yang lain nah Mr. Simpson ditawari tiket menonton band C dengan probabilitas P dan band C dengan probabilitas satu main P dimana P adalah variable yang bebas yang bebas yang dia bebas buat Mr. Simpson memilih antara B dengan kepastian 100% dan D dengan probabilitas P dan C adalah probabilitas satu main P kemudian Mr. Simpson menetapkan bahwa peluang menonton band B itu 100% penonton band D itu adalah 78% nah sehingga kalau tadi diketahui D itu kan probabilitasnya P nah P nya adalah 78% sehingga C C adalah satu main P nah satu main P berarti dia adalah satu main 78% yaitu 22% nah sebelumnya diketahui bahwa utilitas B 70% ya tadi ya dari sebelumnya ini dari sini utilitas B nya adalah 70 tadi yang dikalikan dengan ini kemudian utilitas C nya adalah 0 oke maaf disini juga 0 ya 0,3 kali 0 maka 1 1 dikalikan dengan 70 nah 1 dari mana ya 1 putih arah bagaimana suara saya terdengar iya terdengar iya tadi apa satu dari mana 1 kali 70 itu dari mana yang di sebelum tadi 11 sebelum 100% kali 70 eh maaf nah ini ya utilitas B nah sama dengan atau disini juga bisa B kan kepastian 100 jadi sama dengan yang disini tadi B kepastian 100 nah kalau ini B membandingkan terhadap A sama C kalau sekarang B dibandingkan sama D sama C karena ada probabilitas terhadap D sama C yang D tadi adalah 0,78 kali UD dan 0,22 dikalikan dengan UC UC nya tadi 0 ya dari sebelumnya dari preferensi dari Mr. Simpson sebelumnya yang sudah direngking nah sehingga kita punya berapa ini UD kan kita tidak tahu probabilitasnya ya nah sehingga kita mau cari berapa nilai utilitas daripada UD nah ini berarti 0,1 kali 70 70 ya sama dengan 0,78 U nah sehingga UD adalah 70 per 0,78 nah berarti utilitasnya dari D adalah 89,7 nah berarti dia secara utilitas lebih besar ya daripada yang A sama B yang A tadi 70 yang B yang B 70 yang D itu adalah 89,7 yang C 0 nah berarti Mr. Simpson mungkin kita sarankan untuk memilih band D karena memiliki utilitas yang lebih apa namanya besar ya daripada daripada yang apa tadi B A sama C nah ini contoh lainnya peluang 100% untuk menonton band rock B atau misalkan yang lainnya tuh bukan untuk menonton tapi liburan liburan di Malibu dan 5% untuk menonton band C nah sehingga sama untuk utilitas liburan itu adalah 70 ya kan ini kan tadi peluang B 100 x 7 ya 70 1 100% dikali 70 disama dengan kandingan 95% untuk liburan dan ditambah 5% menonton band C berarti band C utilitasnya 0 berarti dia 5% x 0 sehingga sisa 70 ya 70 per 0,95 jadi 73,7 sehingga kalau kita rengkeng berarti lebih memilih band C kemudian 73 itu berarti liburan ya liburan kemudian tadi yang sama adalah B sama A B sama A itu sama B atau A nah ini tingkatannya dan yang terakhir adalah C nah ini adalah hasil untuk keputusan yang kita harus berikan kepada Mr. Simpson jadi pilihannya adalah yang pertama D yang kedua liburan yang ketiga itu B atau A yang terakhir adalah C nah kemudian yang ketiga ada eh ya benar ya yang pertama tadi kan preferensi atau skala prioritas tadi yang kedua ada skala fenomen atau VNM nah yang selanjutnya adalah ini algoritmanya algoritma fenomen yang pertama setiap basic setiap basic kemenangan daripada Z itu adalah sebuah acak ya atau secara acak atau loteri jika A dan B itu adalah mengikuti prinsip keacakan maka mendapatkan A dengan probability B dan B dengan probability 1 main B itu dia akan memiliki nilai antara 0 sampai 1 jadi konsep probability nya adalah 0 sampai 1 untuk sesuatu atau kejadian dari A dan B yang bersifat acak nah jadi sama ya proses untuk kalau distatistikan dari tadi percobaan yang sempat dijawab sama teman kalian dari percobaan melempar dadu melempar koin nah itu dia akhirnya menemukan nah ini ini juga sama jadi kejadian A kejadian A kejadian B secara acak ternyata dia juga memiliki peluang antara 0 sampai 1 nah yang ketiga adalah tidak ada proses keacakan ya asumsinya adalah A itu prinsip B atau lebih besar daripada B yang berarti keacakan terhadap kejadian A itu lebih baik ya atau lebih baik daripada keacakan daripada kejadian B dan A equal to B itu berarti A equal to B artinya kejadian acak terhadap A dan B itu ada equally prefer atau sama-sama disukai atau sama saja tadi ya yang sama dengan nah kemudian ada ini simbol A P B nah ini maksudnya apa maksudnya itu adalah sebuah singkatan yang artinya kemenangan terhadap kemenangan untuk mendapatkan A dengan probability P dengan B probability nya adalah satu main P jadi A dengan probability P dan B adalah satu main P nah ternyata dengan konsep yang pertama konsep yang preference sama algoritma VNM atau Van Neumann itu tadi VNM itu singkatan dari ini ya Van Neumann and Morgens nah dia disingkat VNM sama-sama memunculkan ada completeness transitivity nah ini yang baru ada independence sama continuity kalau completeness tadi kan sama dengan teori preferensi kemudian transitivity juga ada nah sekarang kita akan belajar untuk mendapatkan kesimpulan dari independent dan kontinu nah silahkan dibacakan Charon setiap tiket memiliki peluang yang sama untuk menang peluang mendapat 5 dolar juta jika loteri B dipilih adalah 10 persebelas utility A sama dengan 1 persepuluh kali 1 ditambah dengan 10 persebelas kali 1 sama dengan 1,01 dan utilitas B sama dengan 1 persepuluh kali 0 ditambah 10 persebelas kali 5 sama dengan 4,55 sehingga tiket B dipilih nah terima kasih jadi ini dia punya tabel ya kasus independen ini kalau dia bunyinya kan A itu kejadian A lebih dipilih daripada B jika dan hanya jika A dengan probabilitas P dan lawannya yaitu C itu lebih besar daripada B dengan probabilitas P dan lawannya yaitu C nah kita punya kejadian A sama B A sama B saja nah kalau dari sini informasi tabel dia tidak memberikan informasi probabilitas nah tetapi kita bisa menduga ya karena ini kejadiannya dari 1 sampai 11 maka untuk tiket 1 dia punya probabilitas adalah 1 per 11 ya ini kok 1 per 10 nah harusnya 1 per 11 ya nah jadi 1 per 11 kalau yang ini tadi adalah 10 per 11 betul ya nah betul ya kemudian ini adalah nilai win atau kemenangannya jadi jadi 1 untuk mendapatkan utilitas A adalah 1 per 11 dikali 1 ya ditambah 10 per 11 dikali dengan 1 nah dia ini 1 per 11 nah ini nilainya harusnya berapa ini ya 1 per 11 kali 1 oh iya 1 ya harusnya salah ini 1 1 11 nah nilainya 1 bukan 1 0 1 ini 1 kemudian untuk utilitas B adalah 1 per 11 ini kan tadi 1 per 11 kali 0 ditambah 10 per 11 dikalikan 5 sehingga dia ini berapa betul ya caranya 50 per 11 betul ya 4,55 sehingga karena utilitas B itu lebih besar daripada A maka kita memilih yang B nah kemudian kita bandingkan dengan tabel yang lain tabel lain itu pada tabel 5.2 misalkan Anda lebih suka loteri A daripada B ternyata secara preferensi dia muncul ya kalau di yang pertama kan tidak ada preferensi yang kedua kita ada preferensi A lebih disukai ya A lebih disukai daripada B kemudian menurut aksioma independensi Anda harus memilih A daripada B betul ya karena ini preferensi sekarang kita buktikan secara numerik ya nah ini sudah saya tindakan ke sini nah kita punya dari 1 ketiket 1 2 sampai 11 12 sampai 100 kemudian ini adalah nilai uangnya 111 051 nah probabilitasnya adalah yang pertama ini 1 perseratus yang kedua adalah 10 perseratus dan yang ketiga adalah 89 perseratus disini ya lihatnya nah utilitasnya adalah nilai uang dikali probability 0,01 dan seterusnya sehingga kalau misalkan kita zoom atau jumlahkan kita punya utilitas untuk A adalah 1 dan utilitas untuk B adalah 1,39 jadi selisihnya adalah 0,39 disini selisih selisih nah karena tadi ada proses preferensi jadi karena berbeda 0,39 mungkin si decision maker akan memilih A dengan mengorbankan mengorbankan keuntungan 0,39 nah itu resiko yang harus diambil ketika ada preferensi jadi kalau di tabel 52 ini ini dia dapat 1 ini 1,39 secara preferensi dia lebih menyukai A sehingga dia memilih A nah kemudian kalau ya di tabel 5,3 itu nilai uangnya sudah berbeda lagi ya ini 1,1,0 nah ini ceritanya namun dalam kasus ini tampaknya sepenuhnya masuk akal untuk tidak memiliki untuk memiliki preferensi yang berlawanan nah kenapa karena tadi meskipun dia lebih suka yang A tapi kalau secara utility ini kan lebih besar ya makanya masuk akal untuk memilih yang berlawanan yaitu memilih B daripada A nah jadi kalau rekomendasi sesuai dengan nilai utilitas adalah memilih B ini karena tidak ada lagi alternatif yang memberi Anda 1 juta pasti oleh karena itu mungkin ada baiknya mengambil resiko yang sedikit lebih besar dan mengharapkan mendapatkan 5 juta sebagai gantinya nah sekarang kita check untuk tabel 5.3 nah ini tabelnya nah ini 1,1,0 0,5,0 ini probability nya masing-masing utilitasnya nilai uang kali probability nah kita dapatkan untuk sum nya 0,11 versus 0,5 nah ternyata selisihnya sama-sama 0,39 tetapi disini nilai nolnya lebih banyak jadi kemungkinan tidak dapat apa-apanya banyak ini 3 yang ini adalah 1 nah kalau dari tabel 5,3 kita mungkin memilih lebih menyukai yang nilai utilitasnya besar berarti B lebih dipilih daripada yang A ini juga demikian B lebih dipilih daripada A jadi mengesampingkan preferensi atau memilih mengorbankan yang 0,39 kemudian contoh yang keempat adalah tadi ya yang keempat ini kita adalah continuity sekarang kita cek kasusnya Salsabila dipacakan Salsabila A adalah hadiah senilai 10 miliar dolar B adalah hadiah senilai 9 miliar dan C adalah hadiah senilai 0 menurut aksioma kontinuitas jika Anda memilih 10 miliar daripada 9 miliar dan 9 miliar daripada 0 maka pasti ada beberapa probabilitas P yang mungkin sangat dekat dengan Sals sehingga 10 miliar dengan probabilitas P dan 0 dengan probabilitas 1 min P lebih dari 9 juta pasti kemudian terdapat probabilitas Ki untuk memilih 9 miliar dengan pasti daripada 10 miliar dengan probabilitas Ki dan 0 dengan probabilitas 1 min Ki nah ini ya jadi dia punya beberapa probabilitas kalau probabilitas P atau Ki dia kan berarti bisa diisi oleh nilai atau nilainya yang bebas ya nah bisa jadi P itu 0,8 0,9 terserah Ki juga demikian Ki-nya juga bebas nah tetapi dia ada dua buah skenario nah kalau dia 9 juta untuk untuk probabilitas P itu dapatnya pasti kalau 10 jutanya adalah P C-nya 1 min P nah kalau di Ki juga demikian di 9 juta itu dia dapatnya pasti kemudian 10 M untuk Ki nah itu probabilitas nya Ki dan untuk 0 adalah 1 min K karena 9 juta itu selalu lebih baik atau selalu pasti daripada pilihan menghasilkan 10 juta meskipun dengan probabilitas Maka dia lebih memilih yang 9 juta pasti nah kalau di konsepnya dia bunyinya seperti ini jika A lebih baik daripada B lebih baik daripada C maka ketika ada beberapa probabilitas yang eksis atau dia itu ada nilainya P atau Ki maka A dengan probabilitas P itu lebih baik daripada B dan lebih baik daripada A dengan probabilitas Ki jadi dipilih yang probabilitasnya paling tinggi nilai probabilitasnya maka memilih yang dia memberikan konsep pasti nah kemudian ada sifat daripada Van Newman tadi yang pertama A A lebih besar B jika dan hanya jika utilitas A lebih besar daripada utilitas B kemudian utilitas daripada A probabilitinya P sama dengan probability dikalikan dengan UA dengan probability dari A probability kali OA ditambah satu main probability dikalikan UB nah yang ketiga adalah untuk setiap fungsi U aksen itu memenuhi persamaan satu dan dua nah kemudian kalau misalkan ada konstanta lebih besar daripada 0 dan konstanta C dan D maka U aksen adalah C dikalikan dengan utilitasnya ditambah D nah artinya utilitas itu bisa dikalikan dengan konstanta ini penjelasannya bisa dikalikan dengan konstanta dan dicumulakan dengan konstanta sehingga terbukti bahwa teori VNM itu adalah teori yang mengukur preferensi dari skala interval tidak lagi skala rasio kalau rasio ordinal kalau ordinal kan tidak bisa dikalikan dengan sesuatu ya ranking 2 ranking 2 dikali 2 nah tidak bisa jadi kalau interval itu bisa nah kemudian teori VNM itu tidak berlaku nah kapan tidak berlakunya yang pertama adalah ketika aksiomanya itu terlalu terlalu kuat jadi kalau misalkan teorinya itu tidak memberikan self-evidently true atau tidak membuktikan kebenaran teorinya tidak memberikan kebenaran maka kita bisa mempertanyakan apakah dia itu rasional atau bisa dikritik nah kayak tadi ya apa tadi memilih A daripada B nah secara teori dia si decision maker tidak bisa membuktikan bahwa A itu lebih baik daripada B maka kita bisa mempertimbangkan secara rasional ya kita bisa mempertimbangkan secara rasional kemudian yang kedua adalah no action guidance jadi tidak ada petunjuk untuk memilih actionnya atau memilih tindakannya pembuat keputusan sudah mengetahui sejak awal tindakan beresiko mana yang lebih disukai nah ini yang namanya aksioma kelengkapan nah contohnya no action guidance itu misalkan tadi saya akan memilih tindakan A daripada B secara preferensi nah meskipun dia tidak perlu mempertimbangkan rasionalitas ya kalau ini rasionalitas nah ini lebih kepada preferensi nah itu tidak ada preferensi maka dia tidak bisa menerapkan sifat VNM nah kemudian yang ketiga adalah utilitas jadi dia tidak punya probabilitas nah kalau tidak ada probabilitas maka VNM ini tidak berlaku kita cek ya kalau kita review nah ini kan melibatkan probabilitas meskipun tidak diketahui berapa probabilitasnya ini juga demikian meniput meniputkan probabilitas kalau yang yang sebelumnya nah ini kan yang sebelumnya adalah dia tidak ada atau tidak melibatkan probabilitas jadi itu tadi tiga hal yang harus atau aturan ketat yang diperlakukan pada VNM kemudian yang terakhir utilitas pada skala rasio belum ada lagi para ekonom ini dibacakan aja akustina bacakan akustina para ekonom dan matematikawan berpendapat bahwa mengukur utilitas pada skala rasio misalkan jika Anda berpikir bahwa 20 dolar lebih baik dari 10 dolar maka Anda tentu saja akan memilih 20 dolar dengan probabilitas 1 dan 10 dolar dengan probabilitas 0 terdapat dua kemungkinan keputusan pertama pengambil keputusan gagal memilih opsi memaksimalkan utilitas dan gagal memilih alternatif yang terbaik versi teori probabilistik ini disebut model utilitas konstan kedua pengambil keputusan memilih alternatif dengan utilitas yang tinggi meskipun langkah pertama adalah probabilistik versi teori probabilistik ini disebut model utilitas acar menurut pandangan ini satu dan objek yang sama dapat diberikan utilitas yang berbeda pada dua waktu yang berbeda bahkan jika selainnya konstan karena tindakan menetapkan utilitas untuk objek pada dasarnya adalah stokastik pernah dengar kata stokastik sebelumnya stokastik itu apa Aldi stokastik itu apa di pernah dengar atau belum pernah dengar bu iya apa menurut kamu matkul prostok itu wajib ya matkul itu pilihan 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 yang ada himpunan himpunan variable itu sehingga takut betul kemudian ada betul itu ada peluang juga ya nah himpunan variable acak peluang ada ruang ada ruang ada ruang ini aku inget-inget banget sudah lupa ya jadi ini ya yang pertama kita tahu dulu landasannya skala rasio itu ada dua kemungkinan ya dua kemungkinan dalam keputusan skala rasio ketika pengambil keputusan decision maker itu gagal memilih opsi memaksimalkan utilitas nah berarti secara perhitungan itu bisa jadi dia memiliki antara A dan B itu memiliki utilitas yang sama jadi dia tidak bisa dapat nilai maksimum dari utilitas jadi bingung ya jadi dia gagal gagal untuk memilih alternatif yang paling baik kemudian yang kedua adalah decision maker itu memilih alternatif utilitas yang tertinggi kalau utilitas tertinggi bisa jadi dia penyebabnya adalah preferensi jadi preferensinya si decision maker terhadap A itu lebih tinggi terhadap B meskipun dia telah melibatkan probabilistik sama seperti yang kita hitung tadi ya kalau secara utilitas itu kita ini melibatkan probability berarti dia probabilistik ya dia sudah nyitung B lebih besar daripada A tapi tetap meleh yang A karena suatu preferensi nah gak masalah juga ya nah itu adalah 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 yang keputusan kontinu sebentar ya saya share dulu nah Nah ini tadi Menurut pandangan secara rasio Objek yang sama itu bisa diberikan Utilitas yang berbeda Pada waktu yang berbeda Jadi stokastik itu Dia mempertimbangkan Probability dan juga time Model stokastik adalah Model matematika di mana Gejala-gejala dapat diukur dengan Derajat kepastian yang tidak stabil Jadi kita tidak tahu Antara perpindahan dari kejadian A ke B Probabilitanya apakah tetap 0,9 Atau berpindah 0,8 Dan seterusnya Kemudian pada model stokastik Itu juga disebut sebagai model Probabilistik peluang dari masing-masing kejadian Nah itu setiap kejadian Benar-benar dihitung Jadi satu persatu Bully market Beer market sama resision itu Tiap pertindahan antara Satu dengan yang lain Itu punya pertindahan Itu punya probability Kemudian menyusun sebuah model stokastik Itu cenderung lebih sulit Daripada yang deterministik Karena tadi Sifat peluang yang Tidak stabil tadi Jadi membuat Derajat kepastiannya itu adalah kecil Kemudian kaida-kaida peluang adalah Alat matematika yang cukup vital Dalam menyusun model stokastik Tadi sudah disebutkan Aldi Jadi dia Lebih banyak Menggunakan konsep probabilistik Contohnya adalah Teori Selama Misalkan dalam 8 jam antrian Di bank gitu ya Apakah selalu Satu jam pertama Dua jam pertama Dia memiliki Probabilitas antrian yang tinggi Nah itu kan tidak ya Makanya dia punya Antar kejadian Antar waktu Itu memiliki Probabilitas yang berbeda-beda Nah bisa jadi Setiap harinya juga berbeda Senin tidak sama dengan Selasa untuk Antrian di bank A Selasa tidak sama dengan Rabu dan seterusnya Jadi cukup kompleks ya Karena probabilitasnya adalah Tidak stabil Kemudian ada Game teori Yang merupakan Pengembangan dari Riset operasi modern Contohnya Jumlah daun yang Berbuburan setiap harinya Nah itu kan Susah ya Ngitung probabilitasnya Tapi kalau Ngitung ini sepertinya Agak Abstrak ya Atau contoh yang tadi Saya sebutkan Bank tadi ya Antrian di bank Nah itu kan Apa yang tadi Nah kita bisa Tahu bahwa Daun itu Jumlahnya Dan fungsi apa Yang dapat menggambarkan Proses bergugurnya Daun-daun tersebut Jadi susah Untuk menetapkan Probabilitas Stokasi Tapi bisa Bisa dihitung Dalam kejadian Saat itu Ini Ini bull market itu punya Probabilitas 0,9 Bull ke Beer itu adalah 0,7 Beer ke sini 0,15 Dan seterusnya Nah Contoh Untuk Utilitas Skala Ratio Atau Dia punya Aksioma Pilihan Jika A Himpunan bagian Daripada B Maka Peluang Dari X Lebih besar B Sama dengan Peluang X Lebih besar A Dikali Peluang A Lebih besar Daripada B Dibacakan Tasya 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 Oke Nur Hashim Dibacakan Nur Hashim Nur Hashim Tidak ada Data Data Silahkan Data Gera 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 De Bru Winner Of the Noble Price In Economics Has Constructed The Choice Action Misalkan X Y Z Adalah Objek Dan A B Adalah Himpunan Objek P X Lebih besar Dari B DAP Menyatakan Probabilitas P Bahwa X Akan Dipilih Dari B P Apple dari badan dan apple, sama dengan probability-nya adalah 0,8, berarti peluang apple akan dipilih daripada pisang adalah sebesar 0,8. Misalkan, X sama dengan lobster, Y sama dengan steak, dan Z sama dengan daging sapi panggang, misalkan B adalah seluruh menu, misalkan A adalah himpunan yang terdiri dari X dan Y, dan misalkan A adalah himpunan Y dan Z, Minister Simpson tidak peduli antara seafood dan daging, sehingga peluang X cukup. Makasih, Zeta. Jadi, kita punya ini ya, konsepnya kan dia A himpunan daripada B ya. Ini kan tadi, B adalah seluruh menu, berarti yang paling besar ya. B seluruh menu, kemudian A itu adalah isinya X sama Y. Kalau A aksen, isinya Y sama Z. Nah, Mr. Simpson tidak peduli antara seafood dan daging sapi. Berarti antara seafood dan Y dan Z, ya ini kan sama-sama daging sapi. Itu punya probability setengah. Sehingga, kalau misalkan kita mau mengikuti kaedah choice axioma, itu kita cari peluang X lebih besar B. Nah, itu adalah ya, perkalian X lebih besar A dikali perkalian A lebih besar, eh, probability A lebih besar daripada B. Nah, kalau secara apa, probability secara langsung, ini dari informasi ini berarti peluang memilih X, ya, atau lobster itu dari dari B, B itu adalah seluruh menu, ya, adalah setengah. Karena lobster ini punya probability setengah, Y dan Z itu punya setengah. Nah, ini kalau secara langsung. Nah, kalau dari kaedah choice axioma, berarti kita cari dulu. Ya, dicari apa? Ini peluang X lebih besar daripada A. Nah, peluang atau ini dulu ya, peluang A lebih besar daripada B. Peluang A lebih besar B sama dengan 1, min peluang Z lebih besar daripada B. Nah, ini berarti X, Y lebih besar dari B, B sudah betul, adalah 1 dikurangi Z. Karena B ini isinya adalah apa, seluruh menu, ya, seluruh menu kalau yang A tadi apa? A itu adalah X, Y. Nah, kita kan butuhnya X, Y saja. Berarti peluang dari A lebih besar B sama dengan 1, min peluang Z lebih besar B. Kemudian kita jabarkan lagi untuk P, Z lebih besar B itu adalah 1, min P, Z A aksen. Nah, ini kan berarti Z A aksen, berarti dari Z saja, dikali P A aksen lebih besar daripada B. sehingga 1 dikurangi dengan setengah ya, Z terhadap A aksen. Nah, ini kan Z isinya kan Y dan Z ya. Berarti dia setengah dikali dengan A aksen terhadap B. A aksen terhadap B. Nah, ini juga setengah. Sehingga 1, min setengah kali setengah, yaitu 3 per 4. Nah, ini kita masih punya P A lebih besar B. Nah, untuk mencari ini berarti P X lebih besar A dikali P A lebih besar B. Nah, P X lebih besar A itu adalah setengah. Nah, X lebih besar daripada A. Atau X dipilih dari A. Itu adalah setengah. Karena A terjadi dari X sama Y. Setengah dikali dengan P A B adalah 3 per 4. Sehingga peluang X dipilih dari B itu menjadi 3 per 8. Jadi, kalau dari probability secara langsung itu setengah, tapi kalau dari teorema aksioma choice ini adalah 3 per 8. Jadi, kalau misalkan disuruh dapatkan peluang dengan menggunakan choice aksioma. Berarti nanti nilai yang didapatkan adalah 3 per 8. Nah, sekarang contoh 6. Contoh 6 adalah foto kucing ini tidak memiliki uang yang pasti bagi saya. Pilihan antara uang dan foto itu selalu probabilistik. Jika Anda jika ditawari antara 20 dan foto 20 sama foto kemungkinannya seperempat itu memilih uang. Berarti sisanya 3 per 4 foto. Kemudian jika ditawari 30 dan foto sini ya 30 dan foto kemungkinannya 2 per 4 memilih uang. Nah, ini 2 per 4 sisanya juga foto 2 per 4. Kemudian antara 40 dan foto kemungkinannya 3 per 4 adalah uang. Sehingga 3 per 4 uang dan seperempatnya adalah foto. Nah, untuk mendapatkan utilitasnya itu adalah UX per sigma UY. Jadi, pembanding antara X bandingkan dengan Y. Jadi, uang dibandingkan sama foto. Nah, ini dari baris 20 itu adalah seperempat dibagi dengan fotonya 3 per 4. Kemudian yang baris ketiga 10 juga demikian. 2 per 4 per 2 per 4. Nah, yang baris ketiga juga demikian. 3 per 4 per 1 per 4. Nah, sehingga dia punya utilitas untuk nilai uang 20 adalah sepertiga, nilai uang 30 adalah 1, dan nilai uang 40 adalah 3. Nah, berarti lebih baik memilih yang 40. Dapat nilai 40 ini sudah besar dan nilai utilitasnya adalah tinggi. Karena secara probabilitas dia lebih besar dibandingkan sama foto. Nah, kalau sepertiga berarti kalau seperti ini berarti peluang mendapatkan foto itu 3 kalinya dari uang 20 dolar. Berarti lebih baik memilih yang tindakan mendapatkan uang 40 dolar dengan utilitas yaitu 3. Nah, yang terakhir mungkin ini. Ini yang terakhir dibacakan Asmaul Busna. Oke. Para filosof menganggap utilitas sebagai keadaan mental bahwa utilitas saya meningkat jika saya mendapatkan mobil baru berarti kondisi mental saya berubah dari satu keadaan ke keadaan lain yang lebih berharga. Momen utilitas dianggap sebagai pengalaman individu dalam interval waktu tertentu. Semakin seseorang mengalami momen semakin tinggi utilitas momen tersebut. Misalkan M sama dengan AB adalah himpunan momen adalah himpunan momen AB menunjukkan utilitas yang pertama kali mengalami momen utilitas A segera diikuti oleh momen utilitas B. Sudah terima kasih jadi kalau simbolnya demikian itu menunjukkan momen yang pertama kali adalah A baru diikuti oleh B. Nah ini teori utilitas ada lima misalkan A lebih besar daripada B atau B lebih besar daripada A atau A itu sama dengan B. Nah kemudian jika A lebih besar B dan B lebih besar C maka A lebih besar dengan C Nah kalau yang ketiga ini adalah A didahului dari B dari B dan didahului C nah itu sama dengan A didahului B baru didahului C yang keempat A lebih besar B jika dan hanya jika A didahului C lebih besar daripada B didahului C jika dan hanya jika C didahului A lebih besar daripada C didahului oleh B yang kelima adalah jika A lebih besar B maka misalkan kita punya N positif integer atau suatu konstanta maka N A didahului atau didahului C itu lebih besar daripada N B didahului oleh D nah kemudian dimana N A adalah secara induktif ya didefinisikan sebagai berikut contohnya agar lebih menggambarkan jika salmon lebih disukai daripada daging sapi A lebih besar daripada B salah jika menyimpulkan bahwa A diikuti es krim berarti A diikuti C lebih disukai daripada B daging sapi diikuti oleh C nah ini kenapa karena dia hanya memenuhi jika dan hanya jika satu saja harus juga melibatkan ini jika dan hanya jika yang kedua sehingga keputusan tersebut atau kesimpulan tersebut adalah valid nah untuk materi diikuti